Halo Sobat Tani, apa kabar? Jumpa lagi di channel ini dan kita masih membahas seputar perawatan kakao ya kebetulan hari ini saya akan melakukan pemangkasan kakao pemangkasan bentuk, itu kakao yang berumur 1 tahunan jadi nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara melakukan pemangkasannya ini adalah cara yang sering saya lakukan tentunya setiap tani punya cara sendiri-sendiri ya, kalau Sobat ingin meniru metode pemangkasan yang saya lakukan silahkan, kalau ingin pakai caranya juga silahkan nanti akan saya tunjukkan cabang mana saya yang perlu kita pangkas kemudian baru saya dimakan nanti akan ada beberapa pohon yang kita pangkas nanti, biar Sobat bisa melihat perbandingannya sebelum saya mulai, kalau Sobat belum subscribe silahkan subscribe nanti Sobat bisa dapat pemberitahuan ketika ada video-video saya yang baru ya, oke tidak usah berlama-lama, kita langsung ke video ke pohon yang pertama berikut pohonnya ya nah ini adalah pohon pertama yang akan kita pangkas Sobat bisa lihat di depan, ini cukup rimbun ya jadi kita menekat dulu, nanti saya jelaskan yang mana perlu dipangkas baru saya demokan oke langsung seperti biasa, biasanya yang pertama kali saya pangkas adalah dahan-dahan atau tunas-tunas WIWLAN yang ada di bawah kalau ada yang di bawah, kita pangkas mulai di bawah sambil saya demokan ya, karena ini sepertinya bisa saya demokan sambil pegang HP sambil merekam jadi ini yang pertama kali perlu Sobat hilangkan tunas-tunas WIWLAN seperti ini yang menjuntai ke bawah ini juga perlu kita pangkas jadi ini kita pangkas jadi mudah sekali yang pertama kita adalah hilangkan tunas-tunas WIWLAN yang kecil yang ada di bagian bawah yang sekiranya tidak produktif ya nah itu yang pertama kali Sobat hilangkan ini juga sepertinya sebentar saya taruh anunya dulu ya ya ini kemudian selanjutnya kalau tunas-tunas WIWLAN sudah bersih seperti ini kita lanjut ke cabang yang mengarah ke bawah ini Sobat bisa perhatikan saya lihat di sini ini adalah cabang-cabang yang mengarah ke bawah ini perlu kita hilangkan dan cabang-cabang kecil yang kemungkinan tidak produktif kita hilangkan juga kemudian bisa saya demokan saya tunjukkan langsung sebelum merekam saya potong ya ini kemudian ini juga cabang mengarah ke bawah ya Sobat bisa lihat juga tidak sempurna pertemuannya ini karena dimakan semut ya ini kita pangkas saja ini kita pangkas nah ini Sobat bisa lihat sendiri ini cabang yang akan kita hilangkan dia menjuntai ke bawah sebatis mengganggu bentuk kakao ya ini biasanya saya pangkas ini kemudian ini Sobat bisa lihat ini cabangnya tidak seimbang ini bisa kita pangkas ini cabang yang tidak produktif dan kecil kita pangkas sekaligus memberikan cahaya masuk ke pohon kakao sedikit ya oke ini juga cabang yang menjuntai ke bawah ini mungkin videonya agak panjang ya jadi mudah-mudahan Sobat bisa sabar menonton biasanya misalnya pemangkasan itu kalau sudah sering melakukan pemangkasan biasanya semakin sering semakin cepat kita melakukan pemangkasan karena sudah tahu bagian-bagian yang ingin diselangkan seperti ini ini tidak kelihatan ya tunggu sebentar ini adalah cabang yang tupang tindih kita pangkas satu ya seperti itu ini juga ya cabangnya sudah mulai terarah ini bisa lihat ini tunas yang menjuntai ke bawah masih belum kita pangkas ini saya perhatikan cabangnya ini juga masih terlalu memberatkan pohon ya tidak seimbang jadi kita pangkas saja ya seperti ini oke 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 kita lanjut ke sini kita coba lihat disini cabang yang ini juga kurang seimbang memberatkan tunas eh memberatkan batang kakao ya jadi kita pangkas yang ini kalau Sobat mau gunakan gergaji pangkas bisa kalau pakai gunting pangkas yang bagus bisa untuk pohon yang besar ya ini kita pangkat sedikit nah selanjutnya kita lanjut ke bagian atas ya biasanya ke bagian atas ini yang saya lakukan ini seperti saya lihat disini ini kan tunasnya banyak jadi kita hilangkan secara berseling-seling misalnya disini disini berarti ini kita hilangkan ini juga kelihatan ya nggak bisa lihat bagian atas juga terlalu banyak dahannya jadi ini kita pangkas saja kemudian ini kita hilangkan ya bisa bisa lihat ini kita hilangkan ini biasanya kalau dihilangkan begini tidak terlalu banyak jadinya tunas yang atas ini saya hilangkan jadi bentuknya kurang lebih seperti ini nanti kalau bagian atasnya ya ini kita lakukan sama ke penas-penas yang lain kayaknya kemarin ada yang tanya katanya kurang dekat ya kemudian bisa belajar dari sini nanti juga saya akan untuk pohon selanjutnya akan saya tunjukkan pemakasan yang dari jauh ya bukan dekat seperti ini jadi saya bisa lihat perbandingannya ini sama saya bisa lihat ini tunasnya terlalu banyak kita hilangkan sebagian tangkainya maksud saya seperti cabang ya ini juga bisa lihat kita sisakan dua saja ini karena kebetulan pemakasan bentuk jadi memang pemakasannya agak banyak ya tapi kalau untuk pemakasan pemaharaan usahakan jangan terlalu banyak tunas yang dipangkas sekaligus ya selagi ketika kakau berproduksi oke nah ini saya bisa lihat ini kan tunasnya banyak tapi ada beberapa area yang mengarah ke bawah beberapa cabang yang mengarah ke bawah ini yang kita hilangkan yang mengarah ke bawahnya biasanya kalau sudah tahu cabang-cabang yang ingin dipangkas akan coba lagi proses pemakasannya sekiranya kurang lebih seperti ini kita lihat dari jerak jauh ya akhirnya seperti itu ya kurang lebih sudah mulai terarah bentuknya oke kita lanjut ke pohon selanjutnya ini juga akan kita pangkas sudah bisa lihat ini tunas juliannya yang banyak ya hanya perlu kita pangkas bagian bawahnya saja bentuk tajunya sudah lumayan bagus setelah dibersihkan ini akan kelihatan sendiri selamat menikmati 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 usahakan jangan sampai tinggi seperti itu ya untuk demo kali ini saya akan langsung tunjukkan lebih dekat nanti biar sobat bisa belajar langsung ya oke langsung saja ini bagian bawahnya sobat bisa lihat sendiri tunas wilayahnya terlalu banyak ini sebenarnya telah melakukan pemangkasan ya kemarin sempat saya tinggal jadi tidak sepangkas jadi kita mulai dari bawah ya seperti biasa kita mulai pemangkasan dari bawah hilangkan tunas wilayah yang ada di bagian bawah tunas-tunas kalau sambung pucuk hilangkan tunas di bawah sambungannya ya kan darah semuanya di sini jadi ini tunas-tunas cupon apa istilahnya ini harus dipangkas dan sampai nanti nutrisinya malah dari sini ya ini baru berumur satu tahunan jadi walaupun berbunga sedikit-sedikit ini saya pangkas aja ya karena memang saya juga targetnya membunga membuahkan di umur dua tahun dulu saya mau fokus bikin pohonnya dulu oke kita tuntaskan dulu ini bagian bawahnya sebenarnya yang intinya kalau mangkas kapal yang pertama hilangkan tunas bawah dulu yang ada di bagian batang kalau sambung pucuk ya dibawah sambungan ini kita hilangkan lakukan sesering mungkin walaupun bukan jadwalnya ya kita pangkas saja nah setelah semua yang bagian bawah dipangkas kita pangkas cabang-cabang yang mengarah ke bawah sebab bisa lihat sini ada beberapa cabang yang mengarah ke bawah ini contohnya kita pangkas kemudian cabang yang berdekatan kalau di bagian atas nah ini saya bisa lihat pasti akan sering menemukan kondisi cabang yang seperti ini ini cabang yang berdekatan kita pangkas secara berseling-seling bisa ini dihilangkan bisa ini jadi yang dihilangkan ini 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 bisa dihilangkan dan pokoknya kalau tidak bagus bisa dihilangkan jadi kita pangkas berikan ruang ya untuk antar cabangnya kita pangkas ini saja dikronol seperti itu ada ruang untuk ke atas ini juga cabang yang berdekatan kita hilangkan salah satunya karena sebelahnya juga sudah ada jadi di sini satu sebagai penyimbang ya jadi intinya kalau di bagian atas itu saja kalau berlempetan kita hilangkan satu kalau dia banyak kita berikan berseling-seling seperti ini di sini di sini ini kan kita potong pangkas tadi kalau yang ini sama berlempetan kita hilangkan satu jadi kalau sudah tahu hitungannya seharusnya sobat bisa cepat dalam lakukan pemangkasan ya oke ini kita pangkas dulu cabang-cabang yang tidak diinginkan yang tunas-tunas wilayah yang kecil yang tidak produktif seperti ini ini kita bersihkan saja oke saya lihat ini pangkas ini saya tunjukkan step-by-stepnya ya ini sobat bisa lebih mudah nah ini juga selesai lihat ini terlalu banyak cabang yang mengarah ke atas pertempetan kita hilangkan satu ini ini bagian sini sebenarnya sobat tidak perlu takut ya memangkas karena nanti tuh juga kalau salah memangkas asal jangan ditebang ya nanti tetap bisa diperbaiki di musim selanjutnya saya juga di awal-awal dulu terlalu banyak berpikir ketika memangkas jadinya ujung-ujungnya malah ragu oke ini kita hilangkan oh iya ini tidak tinggalan coba ini kita pangkas ini saya lihat sebenarnya sini ini bisa ini yang dihilangkan karena dia mencuntai bisa juga yang ini kalau ini misalnya silakan berarti itu kita sisakan nah ini tidak ada aturan bakunya ya intinya kita kondisian agar pohonnya seimbang dan pencahainya meraca sebab bisa lihat ini terlalu mengarah ke sana yang mencuntai nanti cabang ini bisa tertarik jadi kita pangkas saja lebih seperti ini ya kita lihat dari jarak jauh nanti sebab bisa lihat perbandingannya seperti apa ini ini masih perlu dipangkas bagian ini coba kita hilangkan saja ya ini kita hilangkan satu dan di bagian sana makanya setelah melakukan pangkasan sobat lihat saya dari jarak jauh kalau ini sudah selesai baru lanjut ke pemangkasan kalau saya sih biasanya saya tetap pangkas memang ada yang kurang biasanya nanti sambil jalan-jalan saya perbaiki lagi lebih seperti ini bagian bawahnya jadi seperti ini oke nah ini adalah pohon yang akan kita pangkas juga coba bisa lihat pohonnya terlalu rimbun jadi sekarang perlu kita bentuk dulu ya ini agak ke samping ya banyak cabang yang ke samping kita lakukan pemilihan cabang sedikit ya jadi sobat silahkan lihat dari sini nanti saya akan lakukan pemangkasan jadi coba lihat seperti apa hasil akhirnya oke seperti ini ini batang utamanya ada di sini sebenarnya ya itu banyak cabang yang ke samping jadi kita lakukan pemilihan sedikit kanan ini saya harus menggunakan pemilihan setelah ya saya gotta lihat ya kita sudah menerima tempat ya tempat sekarang ya 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 selamat menikmati 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 Terima kasih.